Bungkam hujatan Jakmania, Witan Sulaiman kini punya catatan gemilang bersama Persija di Liga 1 2023. Sayap kanan Persija Jakarta, Witan Sulaiman mampu menjawab kritik dari para Jakmania. Witan Sulaiman sempat mendapat sorotan negatif ketika awal bergabung dengan Persija Jakarta, tepatnya pada putaran kedua Liga 1 2022 lalu. Namun di Liga 1 2023, Witan Sulaiman mulai membuktikan diri dengan kualitas dan hasil di atas lapangan. Saat ini, Witan Sulaiman menjadi Raja Asis di Liga 1 2023. Pemain berlabel Timnas Indonesia itu sudah mencatatkan 4 asis untuk rekannya di Persija Jakarta. Masa terbaik Witan terjadi di Slovakia, saat ia menjadi pemain reguler di FK Senika dan lumayan dipercaya di AS Trencin. Bersama dua klub tersebut, Witan mencatatkan total 8 gol dan 1 asis dalam 36 penampilan. Thomas Doll berharap Marco Simic segera kembali bela Persija Jakarta. Simic sudah absen dalam tiga pertandingan terakhir yang dimainkan Persija. Simic sudah absen dalam tiga pertandingan terakhir yang dimainkan Persija. Meski demikian, Doll menegaskan bila Simic sudah kembali tidak lantas diandalkan untuk mencetak gol. Ia menyebut semua pemain Persija memiliki kemampuan buat mencatatkan namanya di papan skor. Terkait kemenangan atas PSS, Doll memberikan pujian untuk anak asuhnya. Ia mengatakan semua pemain Persija oke dalam pertandingan tersebut. Reaksi netizen usai pemain Persija selamatkan wasit dari amuk fan PSS. Reaksi beragam netizen bermunculan setelah dua pemain Persija Jakarta, Ondrej Kudela dan Andritani Ardiyasa, selamatkan wasit dari amuk oknum fan PSS Sleman. PSS Sleman harus menelan pil pahit saat menjamu Persija pada pekan ke-6 Liga 1 di Stadion Maguwo Harjo, Jumat 4-8. Bertanding di depan publik sendiri, Tuan Rumah dipaksa menyerah 1-3. Gol-gol kemenangan Persija dicetak Hanif Shahbandi, 16, Firza Andika, 24, dan Roy Matsumura, 52. Duel tersebut diwarnai aksi supporter turun ke lapangan. Salah satu fan PSS yang mengenakan pakaian serba hitam itu terlihat jelas hendak menyerang wasit. Namun, rencana supporter tersebut berhasil diredam lebih dulu oleh Kudela dan Andritani. Kudela menghalangi fan untuk berlari ke arah wasit, sementara Andritani melindungi wasit. Sejurus kemudian, beberapa supporter PSS lainnya juga turun ke lapangan dan berupaya menyerang sang pengadil. Namun, wasit lebih dulu masuk ke lorong ruang ganti pemain. Kekecewaan supporter PSS juga ditunjukkan dengan mengganti skor usai pertandingan. Salah satu fan kedapatan memanjat untuk mengubah skor akhir menjadi 12-3 untuk kemenangan tuan rumah. Persija kuasai puncak klasemen setelah kalahkan PSS, Hanif Shahbandi enggan jemawa. Hanif Shahbandi tak mau cepat puas dengan kemenangan yang diraih Persija Jakarta. Menurut Hanif, masih banyak laga sulit yang menanti Persija, dan diharapkan bisa konsisten memberikan penampilan terbaik. Kemenangan atas PSS Sleman membuat Persija Jakarta menguasai puncak klasemen sementara BRI Liga 1 2023 per 2024 dengan nilai 11. Pada laga selanjutnya, Persija akan menghadapi Borneo FC tanggal 9 Agustus tahun 2023. Sementara itu, pelatih Thomas Doll menyebut Persija Jakarta bermain bagus sepanjang pertandingan. Terutama pada babak pertama di mana permainan bagus seperti saat melawan Persebaya Surabaya. Terima kasih telah menonton!